Halo semua, selamat datang di Oficial Alami. Di sini kamu akan mendapatkan info mengenai kesehatan, kesantikan, dan lain-lain. Sebelum melihat info lainnya, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Empat gejala kanker payudara yang harus kamu sadari sejak dini. Dengan reputasinya sebagai salah satu penyakit penyebab kematian tertinggi, kanker payudara menjadi semakin ditakuti oleh wanita. Sayangnya, hingga kini masih banyak wanita yang terlambat menyadari bahwa ada sel-sel kanker yang berkembang di payudaranya sehingga penanganan yang dilakukan pun juga terlambat. Padahal, angka harapan hidup bagi penderita kanker payudara akan tinggi jika dilakukan deteksi dan perawatan sedini mungkin. Untuk itu, jangan sampai mengabaikan gejala tubuh Anda. 3. Akan keberadaan sel-sel tumor ganas ini di dalam jaringan payudara seperti berikut. 1. Benjolan di payudara atau ketia Perlu diketahui, kanker payudara tidak berarti bahwa sel-sel kanker berada di sekitar payudara saja. Sesuai dengan tahap perkembangan, sel kanker payudara, sel-sel agresif tersebut juga bisa ditemui di ketia yang tidak lain merupakan bagian dari kelenjar getah bening. Hal ini bisa kamu amati dengan menemukan benjolan yang berada di payudara maupun ketia. Ukurannya tidak selalu besar, bisa disentuh, teksturnya cukup keras, dan posisinya tidak bergerak atau bedakan dengan kelenjar. Untuk memastikan ini, dokter akan melakukan pemeriksaan mamograf. Proses pemeriksaan ini menggunakan sinar X dengan dosis yang rendah. Bila mana dinyatakan positif kanker, maka dokter akan menyarankan untuk segera melakukan pengangkatan benjolan tersebut. 2. Arah puting yang berlawanan Gejala klasik lain dari kanker payudara adalah arah puting yang terbalik. Bila mana biasanya puting menghadap ke arah luar, kondisi ini justru memperlihatkan puting yang masuk ke dalam. Tanda fisik ini mungkin terlihat aneh dan memalukan bagi wanita sehingga kerap merasa enggan membicarakannya dengan orang lain. Padahal, arah puting yang berlawanan jelas-jelas menunjukkan kondisi yang serius dan biasanya menjadi tanda bahwa kanker telah memasuki stadium lanjut. 3. Perubahan warna payudara Coba perhatikan warna paya pada payudaramu. Gejala lain yang dapat ditunjukkan dari kondisi kanker payudara adalah perubahan warna di bagian payudara yang terserang atau terutama di bawah puting. Setiap orang bisa berbeda. Ada yang menjadi kemerahan seperti meradang, berwarna seperti merah muda atau bahkan menjadi lebih gelap. Tanda ini biasanya kerap diabaikan sampai kemudian muncul rasa nyari yang membuat tidak nyaman. Bahkan tidak jarang orang yang menganggap bahwa perubahan warna ini disebabkan pemilihan berah yang kurang tepat. Namun, bila kondisi ini tidak segera hilang dalam waktu beberapa hari, jangan tunda untuk segera berkonsultasi ke dokter. 4. Keluar cairan tidak normal dari puting Dalam kondisi tidak sedang menyusui, keluarnya cairan tiba-tiba dari puting adalah hal yang perlu dipertanyakan. Namun, hal ini tidak selalu berhati kanker payudara tetapi juga bisa dikarenakan oleh adanya infeksi. Walau begitu, paling tidak ada beberapa gejala yang menunjukkan kondisi ini bisa menandakan adanya kondisi yang lebih serius antara lain. Satu, cairan yang terus keluar bahkan tanpa adanya cubitan atau remasan pada payudara. Yang kedua, cairan hanya terdapat pada satu payudara. Yang ketiga, cairan juga mengandung darah. Selain 4 hal di atas, ada pula gejala awal kanker payudara lainnya yang bisa diamati, antara lain perubahan ukuran payudara, rasa nyeri di area tertentu yang tak kunjung hilang, pembuluh darah pena yang terlihat lebih jelas di bawah permukaan kulit, dan adanya lesung atau keriput pada kulit payudara. Bila ada tanda-tanda ini, jangan terlalu nunggu lebih lama untuk ke dokter ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.